Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Faisa Seblo Iya, kali ini gue mau ngebahas anime Tenggokude Makyo Karena banyak orang yang gak suka sama anime ini Jadi gue bahas lah co Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum nonton anime ini sama sekali Dan berharap ingin nonton anime ini Cuman dihentikan oleh orang-orang biadab yang ngomong anime ini gak bagus Dan orang yang suka nonton anime ini dibilang psikopat Atau semacamnya Jangan degarkan mereka dan degarkan aja gue Intinya teman-teman, anime ini bagus Cuman ada beberapa alasan kenapa orang gak suka sama anime ini co Dan ya, mending kita langsung aja Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Ini dia Pertama, anime Tenggokude Makyo itu anime bertemakan apokalips Jadi kalian para penonton jangan berpikir kalau ini anime Bakal adem-adem aja jalan ceritanya Kayak anime saya kayak sebelah, oke teman-teman? Kedua, anime ini memiliki retik 17 tahun ke atas Jadi kalau animenya menampilkan skin seksual atau kekerasan yang berlebihan Ya wajar Jadi jangan bilangin orang yang suka sama anime ini psikopat Cok, ngerti? Dan ya, mungkin mereka aja yang agak tolol yang bilangin orang lain psikopat Makanya cari tau dulu anime yang mau ditonton itu Macem apa? Dan kalian pas gak suka nonton animenya Jangan bilangin atau jelek-jelekkan animenya Dan ngomong orang yang suka nonton anime ini Atau nganggap anime ini bagus Psikopat Ketiga, dan yang paling penting Sebelum kalian nonton anime ini Paling gak periksa dulu animenya oke Supaya kalian gak asal ngebacot bilang animenya jelek Karena mungkin kalian gak cocok nonton anime yang ceritanya cukup keras Jadi gue saranin tontonlah anime yang sesuai selera kalian Oke? Supaya disini otak kalian aman Dan gak perlu ngejelek-jelekkan orang lain Karena suka sama anime yang menurut orang lain jelek Mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video ini Share kepada teman-teman Weebook kita di luar sana oke Supaya mereka tau dan mulai berpikir dengan baik Gue Faisa Sablo Thanks for watching See you Bye-bye Bye-bye